Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama pelaku usaha kembali membuka asa perdagangan ekspor-impor Indonesia Filipina. Sebenarnya tahun 2017, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte sudah mewujudkan perdagangan ekspor-impor menggunakan kapal Roll Off Roll On. Namun tak lama berselang, perdagangan menggunakan kapal Roll Off Roll On berhenti total. Pemerintah Provinsi dan pelaku usaha pun kembali membuka peluang tersebut. Pelaku usaha di Sulut pun sudah melakukan konsolidasi. Glorisu Merai merupakan pelaku usaha selaku konsolidasi mengatakan, Sebenarnya peluang untuk ekspor dan impor itu sudah ada. Filipina membutuhkan barang dari Sulawesi Utara, sebaliknya ada barang yang dibutuhkan dari Filipina. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri di Sperindak Sulut, Darwis Muksin mengatakan, Pemerintah mencoba mengaktifkan kembali perdagangan Roll Off Roll On Rute Bitung Davao atau Talaut Davao. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri di Sperindak Sulut, Darwis Muksin mengaktifkan kembali jalur Roll On Rute Bitung Davao atau Talaut Bitung Davao. Itu mekanisme yang ditempuh dalam bentuk produk yaitu sped park Toyota dan ikan segar. Di samping akan diangkut juga nanti berupa koper dan lain-lain. Nah, ini kita punya konsolidator yang namanya Ibu Flori, yang hadir tadi beliau akan membantu tinggal karena ini B2B harus ada hitung-hitungan. Baik dari sisi supplier dan demand ya, itu mekanisme pasar. Nah, yang kedua, pemerintah akan membantu dalam rangka mendorong untuk peningkatan ekspor. Selama ini karena terhenti dulu dan mungkin antara supply dan buyer mungkin belum cocok dengan produk atau aturan-aturan. Tapi ini karena sudah ada buyer dan sudah ada supply, jadi dalam waktu dekat, Roll Roll dalam kapasitas kecil, ya kapal mungkin aktif allen lapan tius ya, kalau diukur dalam tonasenya, sehingga bisa berjalan kembali yang dinamakan Roll Roll.